Hai 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 assalamualaikum selamat datang di channel ikan cupang aneh Dan jangan lupa like dan share Udah subscribe belum? Yang belum subscribe ya Tanaman Moss Moss merupakan salah satu jenis tanaman yang digunakan untuk memperindah tampilan aquascape Bagi beberapa aquascaper, tanaman moss berfungsi sebagai foreground plants ataupun sebagai karpet di aquascape Ada berbagai jenis moss yang ada di dunia dan umum serta mudah dijumpai di Indonesia Karena tanaman ini dikenal sebagai salah satu tanaman air yang mudah untuk dirawat meskipun tanpa adanya asupan CO2 Namun, ada beberapa jenis tanaman moss yang membutuhkan perawatan khusus seperti halnya tingkat pencahayaan yang tinggi Dan juga injek CO2 demi memaksimalkan pertumbuhannya Untuk mengenal berbagai jenis moss yang ada Berikut ala ikan cupang aneh sajikan berbagai jenis tanaman moss yang ada di dunia, termasuk Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jenis-jenis tanaman moss untuk aquascape 1. Java moss Harga Java moss 8.000 rupiah sampai 25.000 rupiah Java moss merupakan salah satu yang terpopuler di kalangan aquascape Karena mudah didapatkan di alam liar pun juga di sekitar kita Dalam perawatannya, Java moss sangat cocok bagi seorang pemula Karena jenis moss satu ini dikenal, bandel, dan tahan lama meskipun dengan asupan cahaya yang rendah dan tanpa adanya injeksi CO2 2. Christmas moss Harga Christmas moss 8.000 rupiah sampai 20.000 rupiah Selain Java moss, Christmas juga masuk dalam kategori terpopuler di kalangan aquascape Memiliki ciri khas bentuk daun yang menyerupai pohon natal Menjadikannya memiliki julukan sebagai Christmas moss Untuk merawat jenis tanaman ini juga cukup mudah aqua friends Karena tidak memerlukan asupan cahaya tinggi dan CO2 Namun, untuk hasil yang maksimal, kalian boleh melakukan pemupukan pada tanaman ini Christmas moss ditemukan di Australia, China, Jepang, India, Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Sudan, dan Vietnam 3. Visiden moss Harga Visiden moss, 15.000 rupiah Visiden moss memiliki bentuk daun yang cukup unik aqua friends Berbentuk kecil dan sangat menarik jika bisa tumbuh dengan subur Namun pertumbuhannya tergolong lambat Untuk merawat jenis tanaman ini juga sangat mudah Karena tidak memerlukan asupan CO2 Namun, seperti tanaman moss pada umumnya Visiden moss akan tumbuh lebih baik dan lebih subur Apabila diberikan asupan CO2 di dalam akuarium 4. Singapur moss Harga Singapur moss, 10.000 rupiah sampai 15.000 rupiah Jenis tanaman ini dikenal dengan tingkat pertumbuhannya yang lambat Namun juga mudah untuk dirawat Sebagai tanaman aquascape Menanam singapur moss membutuhkan tingkat pencahayaan yang sedang Dan juga memerlukan asupan CO2 Pun juga dengan suhu air yang sejuk di bawah 30 derajat Celsius Untuk seorang pemula Singapur moss sangat cocok digunakan sebagai tanaman karpet pada aquascape Karena sangat mudah dibentuk sesuai dengan kreativitas si aquascapeernya 5. Flammemos Harga flammemos, 8.000 rupiah 20.000 rupiah Selain javamos, flammemos juga tergolong sebagai tanaman aquascape yang mudah dirawat Hanya dengan pencahayaan tingkat rendah sudah mampu tumbuh dengan baik Idealnya, kondisi air yang baik untuk flammemos adalah yang memiliki suhu air sekitar 18 derajat sampai 28 derajat Celsius Flammemos termasuk ke dalam spesies taxipilum Flammemos adalah salah satu jenis moss yang sangat menarik Karena sebagain daunnya tidak berkembang secara ekstensif seperti Spesies taxipilum yang lain, tapi tumbuh lurus ke atas Batang daunnya akan tumbuh memutar dan ini membuatnya tampak seperti nyala lilin 6. Picok Moss Harga picok moss, 7.000 rupiah 30.000 rupiah tanaman ini juga tidak membutuhkan cahaya tambahan Kalian bisa menanamnya pada suhu air yang dingin di bawah 30 derajat Celsius Ciri-ciri dari picok moss hampir mirip dengan jenis Christmas moss Yakni dengan bentuk daun yang berujung runcing dan berwarna hijau terang 7. String moss Harga string moss, 8.000 rupiah 15.000 rupiah String moss mampu tumbuh dengan baik meskipun asupan cahaya di dalam akwarium terhitung rendah dan juga tanpa adanya CO2 tambahan Tanaman ini memiliki ciri khas yakni pertumbuhannya yang memanjang dan terdapat bintik hitam di ujung batangnya Warna dari string moss pun cenderung hijau gelap, pun juga sedikit menghitam di beberapa bagian batang dari tanaman ini 8. Spiky moss Harga spiky moss, 10.000 rupiah 25.000 rupiah Tanaman ini dikenal dengan tingkat pertumbuhannya yang tergolong sedang hingga cepat aqua france Hal tersebut tergantung pada asupan cahaya dan juga injeksi CO2 yang ada di dalam akwarium Namun, pada faktanya spiky moss masih bisa tumbuh dengan baik meskipun asupan cahayanya rendah pun juga tanpa adanya CO2 injeksen 9. Taiwan moss Harga Taiwan moss, 6.000 rupiah 20.000 rupiah Umumnya tanaman ini bisa tumbuh dengan baik dalam kondisi air yang bersuhu 15 derajat sampai 28 derajat celcius Selain itu, Taiwan moss dikenal dengan tingkat pertumbuhannya yang cepat jika asupan oksigen dan CO2 di dalam akwarium tercukupi Taiwan moss adalah tanaman moss yang tumbuh menyamping dengan daun lentur dan cukup halus Tanaman ini cukup rapi dan mudah didesain di dalam akwarium Anda Taiwan moss cenderung untuk tumbuh ke samping daripada ke atas 10. Erfek moss Harga Erfek moss, 10.000 rupiah 30.000 rupiah Tanaman moss ini bisa tumbuh subur dengan suhu air sekitar 22 derajat sampai 28 derajat celcius Meskipun bisa tumbuh dengan pencahayaan yang rendah Untuk memaksimalkan pertumbuhan dari erfek moss dibutuhkan tingkat pencahayaan yang sedang hingga tinggi Dan akan lebih baik lagi apabila diberikan CO2 injection di dalam akwarium 11. Whipping moss Harga Whipping moss, 15.000 rupiah 70.000 rupiah Dalam menanam moss jenis ini tergantung pada tingkat pencahayaan yang ada di dalam akwarium Apabila pencahayaan yang diberikan cukup tinggi, maka pertumbuhannya pun juga semakin cepat Selain itu perawatannya pun cukup mudah karena tidak memerlukan asupan CO2 tambahan Secara sekilas, tampilan dari Whipping moss menyerupai jenis java moss Hanya saja pertumbuhan daunnya cenderung mengarah ke bawah 12. Creeping moss Harga Creeping moss, 20.000 rupiah 60.000 rupiah Secara sekilas tampilan dari Creeping moss mirip dengan jenis Christmas moss Hanya saja memiliki tekstur batang dan daun yang lebih lembut Tidak hanya mirip dari segi tampilan saja, tanaman ini juga cukup mudah untuk dirawat Karena tidak memerlukan pencahayaan tingkat sedang dan juga tidak memerlukan asupan CO2 13. Stringy moss Harga Stringy moss, 15.000 rupiah 40.000 rupiah Ciri-ciri Stringy moss adalah pertumbuhannya yang mengarah ke atas dengan bentuk menyerupai benang Jenis tanaman ini mampu tumbuh dengan berbagai bentuk apabila ditanam dengan cara submersed Pun juga, dari segi perawatannya Stringy moss tidak membutuhkan perlakuan khusus aqua friends Hanya dengan asupan cahaya yang sedang, tanaman ini sudah memauh tumbuh dengan baik Dan jika mengharapkan hasil yang maksimal, tentunya kalian perlu memberikan CO2 injection di dalam aquascape kalian 14. Willow moss Harga Willow moss, 20.000 rupiah Ciri khas dari tanaman ini adalah batang dan daunnya yang berwarna hijau gelap Selain itu, untuk merawatnya juga tidak diperlukan CO2 tambahan Dan juga bisa tumbuh dengan baik dalam tingkat pencahayaan yang rendah 15. Ricardia moss Harga Ricardia moss, 8.000 rupiah 40.000 rupiah Tanaman moss ini bisa tumbuh subur dengan kondisi air yang bersuhu sekitar 22 derajat sampai 28 derajat celcius Meskipun Ricardia moss mampu tumbuh dengan tingkat pencahayaan yang rendah Namun akan lebih baik, jika diberikan asupan cahaya dengan tingkat sedang hingga tinggi dan juga diberikan CO2 tambahan 16. Pelia moss Harga Pelia moss, 9.000 rupiah 20.000 rupiah Di habitat hasilnya, tanaman ini sangat gemar tumbuh di lingkungan yang lembab Dalam pertumbuhannya pun terhitung sangat lambat sekali aqua friends Untuk merawat pelia moss diperlukan ketelitian dan hati-hati karena daun-daun pelia moss sangatlah rapuh Untuk menunjang pertumbuhannya agar lebih baik dan sehat, kalian perlu memberikan asupan CO2 di dalam akwarium Pun juga dengan pencahayaan yang sedang hingga tinggi Dengan kondisi air bersuhu 15 derajat sampai 29 derajat celcius 17. Rikia Fluitan Harga Rikia Fluitan 18.000 rupiah Rikia Fluitan akan tumbuh subur dengan suhu air sekitar 22 derajat sampai 28 derajat celcius Selain itu, jenis moss ini juga mampu hidup dengan tingkat pencahayaan yang rendah Namun akan lebih baik jika diberikan asupan cahaya dengan tingkat sedang hingga tinggi dan juga dengan asupan CO2 tambahan Rikia Fluitans, dikenal sebagai Crystal Word, adalah tanaman bertipe floating, mengambang Jika Anda membiarkan tanpa pemangkasan, Rikia Fluitans akan tumbuh menjadi sebuah bola berbentuk rumpun agak pipih Gumpalan kecil dari Rikia Fluitans biasanya mengapung atau tepat di bawah permukaan 18. Marimo Moss Ball Harga Marimo Moss Rp 15.000-35.000 Secara harfiah, jenis tanaman ini tergolong dalam tanaman alga Untuk mendapatkan Marimo Moss mungkin cukup sulit aqua friends Karena tanaman ini sudah mulai langka dan hanya bisa ditemukan di beberapa negara di dunia Dalam ukuran pertumbuhannya, Marimo Moss bisa mencapai panjang 12-30 cm tergantung pada habitat yang ditempati Untuk merawat jenis Moss ini, dibutuhkan kondisi air dengan suhu 22 derajat sampai 28 derajat Celcius dengan tingkat pencahayaan sedang hingga tinggi 19. Kamerun Moss Harga Kamerun Moss Rp 20.000-80.000 Sama seperti Marimo Moss, Kamerun Moss juga tergolong langkah Pun juga, dalam merawatnya pun menurut autor diperlukan kemampuan yang sedang, sehingga kurang cocok bagi seorang pemula Namun secara umum, untuk merawat Kamerun Moss sama seperti merawat tanaman Moss lainnya Hanya perlu memperhatikan kondisi air, tingkat pencahayaan, nutrisi pada substrat dan juga asupan CO2 20. Pearl Moss Harga Pearl Moss Rp 20.000-80.000 Pearl Moss juga dikenal sebagai tanaman air yang bandel Aqua Friends Karena mampu tumbuh dengan subur di air dengan segala kondisi Pertumbuhannya pun dikenal cukup lambat Untuk merawat jenis tanaman Moss ini dibutuhkan kadar cahaya yang sedang hingga tinggi Suhu air yang ideal untuk Pearl Moss setidaknya di bawah 29 derajat Celcius Semoga channel Ikan Cupang Aneh ini bermanfaat dan simak informasi lainnya terima kasih telah menonton channel Ikan Cupang Aneh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati